Miris, sekolah dasar di Kecamatan Tobada, Mamuju Tengah, luput dari perhatian pemerintah. Pasalnya sekolah yang berada di pelosok desa tersebut, kondisinya rusak parah sejak tahun 2018 lalu. Akibatnya, proses belajar siswa pun terhambat. Beginilah sekolah dasar yang berada di wilayah pedalaman terpencil di Kecamatan Tobada, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dua ruang sekolah terlihat mengalami kerusakan parah pada bagian pelafon dan fasilitas ruang kelas. Sementara beberapa ruangan lain juga mengalami kerusakan. Bahkan saat musim hujan, hampir di seluruh ruangan kelas mengalami kebocoran. Saat ini hanya lima ruangan yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Laboratorium dan ruang perpustakaan tidak lagi difungsikan akibat rusak parah. Maksudnya, kerusakan ini telah terjadi sejak tahun 2018 lalu, namun luput dari perhatian pemerintah. Ketua Impunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mamuju Tengah, Mas Bur, yang mengunjungi langsung sekolah tersebut, meminta pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk segera melakukan perbaikan agar aktivitas belajar siswa dapat kembali normal. Berhatiin dengan kondisi yang ada karena kalau tiba masa curah hujan turun, maka aktivitas belajar-mengajar itu tidak stabil, bahkan terganggu, bahkan sama sekali tidak ada. Kutu support suntikan dari pemerintah daerah ada 37 orang siswa baru. Berapa ruangan di atas ini secara keseluruhan sekolah? Ruangan yang terpakai itu ada 5 ruangan yang terpakai itu. Selain mendorong upaya perbaikan, diharapkan tidak lagi ditemukan sekolah-sekolah yang mengalami nasib yang sama. Hal tersebut sebagai upaya mendorong kualitas pendidikan bagi warga terpencil di Kabupaten Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainius melaporkan. Dari Mamuju Tengah